Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7A. Halo, bisa dengar seorang misi ini. Saya open camera anak-anak. Ya, halo, selamat pagi. Apa kabar? Misinya harap semua dalam keadaan sehat ya. Silahkan open camera anak-anak. Iya, terima kasih yang secara cepat sudah open camera. Oke, terima kasih Levi, Nima, Clara. Halo, Wilson, Temera, Diva. Manakah wajahnya Diva? Meta, Hana. Ya, selamat pagi. Silahkan open camera. Oke, Jin, tetap semangat ya. Baik, di pagi hari ini kita akan mulai untuk pelajaran IPA. Kita akan mengalir dengan doa terlebih dahulu ya. Oke, halo, Stefan. Bisa pimpin doa, nak? Ya, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar IPA. Berkati kami, supaya kami bisa menjadi murid yang baik di pelajaran ini. Dan berkati kami juga, supaya kami bisa mengingat apa yang diajarkan Miss Diani. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ada doa ya, amin. Amin. Terima kasih, Stefan. Sudah berdoa untuk kita semua. Oke, anak-anak, Miss Diani ingatkan, untuk penilaian tengah semester, dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 28. Ada waktu dua minggu. Oke, dan untuk selama PTS ini tidak terjadwal. Jadi, anak-anak, jangan menunggu Miss jadwalnya mana. Karena tidak terjadwal, hanya diberikan waktu dua minggu. Anak-anak menyelesaikannya dimulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 28. Nah, selama PTS, Miss Diani ingatkan kembali, selama PTS, anak-anak tetap belajar secara daring, tapi tidak diperkenankan untuk memberikan PR dan ulangan harian. Hanya bisa memberikan pekerjaan sekolah yang diselesaikan saat itu juga, saat jam pelajaran selama Zoom. Ya, itu ya. Jadi, tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Dan untuk penilaian tengah semesternya, soalnya dalam bentuk urayan. Oke ya, dalam bentuk urayan. Jadi, tolong diperhatikan. Kemudian, kisi-kisinya sudah dibagikan. Tolong diperhatikan. Ya, anak-anak dan Miss Diani ingatkan selama waktu dua minggu tersebut, ya, anak-anak bisa mencicil, mengerjakan mapel apa yang terlebih dahulu. Ya, silahkan. Jadi, jangan sampai di hari yang terakhir, tanggal 28, semua mapel dikerjakan. Jangan seperti itu. Nanti keteteran. Ya, lebih baik mencicilnya dimulai dari tanggal 14, kemudian tanggal 15, mungkin satu hari, satu mapel. Disesaikan dengan baik. Diamati soalnya. Kemudian dijawab dengan baik. Jawab dengan lengkap. Jangan sampai keliru menjawabnya. Sesuaikan dengan soal yang anak-anak baca nantinya. Oke ya. Bisa dipahami ya. Nah, ingat ada 12 mapel ya, anak-anak. Nanti Miss Diani juga akan mengingatkan, dari masing-masing mapel tersebut. Jangan sampai nanti keliru. Ternyata, kayaknya saya sudah selesai. Ternyata ada 2 mapel atau 3 mapel yang belum diselesaikan. Jangan sampai keliru. Dicek kembali, LMS Sunas Daudnya, dilihat. Kalau Miss Diani, perhatikan untuk tugas-tugas dari pelajaran IPA, anak-anakku sudah menyelesaikannya dengan baik. Tetap dipertahankan. Luar biasa anak-anak. Untuk hari ini, untuk hari ini, rencana Miss Diani belum melanjutkan untuk topik yang baru. Tetapi, kita mau review sedikit. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum PTS. Untuk pertemuan berikutnya, Miss Diani akan menyampaikan materi yang baru. Oke, anak-anak ya. Ada yang sudah melihat kisih-kisih? Belum. Belum dilihat kisih-kisihnya. Oke, kita mau bahas kisih-kisih IPA. Oke, Miss Diani seserim terlebih dahulu. Tunggu seserimpa. Mungkin anak-anak mau bertanya, boleh ya. Hari ini kita mau review saja. Oke, silahkan terlihat ya. Kisih-kisih penulisan soal IPA, penilaian tengah semester, kelas 7 semester genap, tahun pelajaran 2021-2022. Satuan pendidikan, SMP Tunas Daud, mata pelajaran IPA, bentuk soal Ulayan. Jumlah soalnya 5. Oke ya, anak-anaknya 5 jumlah soalnya ya. Alokasi waktu 2 minggu. Oke, sudah. Kemudian perhatikan, sesuai dengan apa yang sudah Miss Diani sampaikan, bahwa untuk PTS, untuk materi pokoknya, ada 2 anak-anak ya, yaitu sistem organisasi kehidupan, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oke ya. Jadi, bahan atau materi yang di-PTS-kan adalah sistem organisasi kehidupan, yaitu mengenai sal, jaringan, organ, sistem organ. Tolong diperhatikan. Kemudian, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ada simbiosis, masih ingat? Kemudian, simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kemudian, ada amensalisme, ya, diingat-ingat kembali. Kemudian, ada kompetisi. Ya, itu ya. Nah, kita lihat untuk indikator soalnya. Untuk materi pokok, sistem organisasi kehidupan, ini ada 2 soal. Kemudian, untuk interaksi makhluk hidup, ada 3 soal. Jadi, total keseluruhannya adalah 5 soal. Oke ya. Perhatikan, untuk sistem organisasi kehidupan, mengidentifikasi fungsi jaringan pada tumbuhan. Anak-anakku, lihat kembali nih, fungsi dari jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu, ada jaringan apa saja? Tolong diperhatikan. bentar. Bentar, bentar. Fungsi jaringan pada tumbuhan. ingat selalu, ada beberapa jaringan, yang memiliki fungsi, yang sama dengan jaringan yang terdapat pada hewan. Itu juga telah diperhatikan. Karena di soal di sini, diminta mengidentifikasi. Berarti nanti akan ditampilkan soal dalam bentuk literasi dan numerasi. Anak-anak perhatikan, dibaca dulu soalnya dengan teliti. Contohnya saja nih, pada tumbuhan, ada jaringan yang memiliki fungsi yang sama dengan jaringan jarah dalam tubuh manusia. Misalnya nih, misalnya nih, bagi contoh masih ingat, untuk jaringan darah itu tersusun atas, masih ingat apa? Sel darah merah, sel darah putih, keping-keping darah, pasma darah. Betul ya. Nah, masih ingat, kalau jaringan darah itu berfungsi untuk, masih ingat, apa fungsi jaringan darah anak-anak? Oke, jangan takut salah. Ada yang tahu, masih ingat fungsi jaringan darah? Masih ingat? Ada yang masih ingat fungsi darah? Gak lupa. Oke, misalnya diingatkan. Mengangkut oksigen. Kemudian mengangkut karbon dioksida. Jadi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi berhubungan dengan sistem pernafasan. Pada saat bernafas, yang dihirup adalah oksigen. Kemudian oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. kemudian selain mengangkut oksigen, juga mengangkut karbon dioksida. Selain itu mengangkut sari-sari makanan. Nah itu pada tubuh manusia. Pada tubuh hewan. Nah sekarang jaringan pada tumbuhan ada juga yang berfungsi sama mengangkut sebagai pengangkut. Nah kalau dalam sistem peredaran pada manusia, sistem peredaran darah ini mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, mengangkut sari-sari makanan. Nah kalau dilihat pada tumbuhan, tumbuhan tersusun atas jaringan juga yang memiliki fungsi yang sama seperti jaringan darah. fungsi yang sama untuk mengangkut. Oke ya. Jadi di tumbuhan juga tersusun atas jaringan yang fungsinya sama seperti jaringan darah dalam tubuh manusia. Nah masih ingat anak-anak jaringan pada tumbuhan yang fungsinya sama seperti jaringan darah itu apa? Yang sebagai pengangkut. Masih ingat jaringan apa? Ya Meta. Silahkan Meta. Meta Resan. Jaringan pengangkut nih silem dan phloem. Iya betul. Jaringan pengangkut silem dan phloem. Nah yang diangkut oleh silem itu apa? Yang diangkut oleh phloem itu apa? Kalau saya mis. Iya silahkan Clarence. Kalau silem itu mengangkatnya air dan garam-garam mineral dari akar ke dalam kalau phloem itu hasil phantosintesisnya dari daun ke seluruh tumbuhan. Tubuh tumbuhan. Oke. Itu jawaban dari Clarence. Tadi Meta sempat resen. Silahkan. Meta ingin menjawab juga? Saya jawabannya sama. Oke. Sama. Nah gitu ya. Jadi dalam menganalisa soal diperhatikan dulu ya. Kalau seperti yang contoh tadi Musiani sampaikan. Dalam soal ada jaringan pada tubuh manusia yang mengangkut ini contoh aja jaringan darah yang mengangkut oksigen yang mengangkut karbon dioksida yang mengangkut sari-sari makanan. Nah pada tumbuhan juga ada tuh yang fungsinya sama. Nah kalian perhatikan apa fungsinya yang sama. Oh di situ ada kata mengangkut. Yang diangkut itu apa? Nah perhatikan ingat kembali jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut. Nah apa ya? Oh berarti jaringan pengangkut. Ingat kembali jaringan pengangkut itu kalau pada tumbuhan apa saja diingat kembali. Tadi sudah disebutkan silem dan plowem. Ingat kembali antara silem dan plowem itu saat yang diangkut itu berbeda. Itu dijelasan kembali. Modelnya seperti itu anak-anak. Nah misalnya mau bertanya lagi nih. Jaringan pada tumbuhan ada juga yang memiliki fungsi yang sama seperti jaringan penyusun tubuh manusia. Contoh pada tubuh manusia terdapat jaringan yang selalu aktif membelah. Masih ingat jaringan apa? Yang selalu aktif membelah. Masih ingat? yang selalu membelah ya Miss. Iya yang selalu aktif membelah. Miss boleh saya jawab? Oh boleh silahkan. Meristam Miss. Meristam. terima kasih. Jaringan yang aktif membelah. Dijawabnya jaringan meristam. Nah jaringan meristam ini letaknya pada tumbuhan atau hewan? Pada tumbuhan atau manusia? Ya Meta? Tumbuhan Miss. Nah jaringan meristam terletak pada tumbuhan yang aktif membelah. Nah sekarang Miss ini mau bertanya nih. jaringan pada manusia yang memiliki fungsi yang sama seperti jaringan meristam itu jaringan apa? Yang aktif membelah. masih ingat? Coba dilihat lagi. What pointnya? Oke Miss ini kasih clue sedikit nih. Jaringan yang pada tubuh manusia yang memiliki fungsi yang sama seperti jaringan meristam dimana sel-selnya sel aktif membelah. Yaitu pada fase embryo kalau pada hewan dewasa pada tulang pipa dan sumsen tulang belakang. Ini jaringan apa nih? Pada fase embryo jaringan apa? Masih ingat? Yang aktif membelah. Yang fungsinya sama seperti jaringan meristam. Miss boleh saya jawab? Silahkan embryonal. Ah ya betul. Thank you Meta. Jadi ingat ya anak-anak ya jaringan embryonal memiliki fungsi yang sama dengan jaringan meristam pada tumbuhan yaitu aktif membelah. Kalau jaringan embryonal itu terdapat pada hewan terdapat pada manusia juga. Kemudian jaringan meristam itu terdapat pada tumbuhan sama-sama aktif membelah. Kalau pada tumbuhan yang jaringan meristam itu terletak pada ujung akar ingat ujung batang ujung daun. Kalau pada hewan kemudian pada manusia ada jaringan embryonal itu pada fase embryo. Kemudian pada kalau pada hewan hewan yang dewasa ingat kembali yang aktif membelah biasanya letaknya pada sum-sum tulang belakang untuk membentuk sal-sal darah. Pada manusia juga pada sum-sum tulang belakang membentuk sal-sal darah. Ini jaringan yang aktif membelah. Oke ingat ya. Kemudian di sini juga ingatkan apa ini yang kita review sedikit. Nah kita lihat dulu kisip-kisinya kembali lagi. Oke untuk sistem organisasi kehidupan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan salah satu organ pada sistem organ manusia. Sekali lagi mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan salah satu organ pada sistem organ manusia. Seperti kita ketahui oh sebentar tadi Clara sempat menjawab di room chat maaf nak misalnya baru lihat ya sorry Clara ya oke apa tadi seperti kita ketahui ya sistem organ di dalam tubuh kita itu saling berhubungan artinya kalau salah satu sistem itu mengalami kerusakan akibat adanya kerusakan organ akan mempengaruhi sistem yang lainnya contoh contoh ini ya pada saat kita bernafas yang terperan adalah sistem pernafasan oke ya nah kemudian apabila pada saat kita bernafas yang diangkut yang dihirupi itu adalah oksigen kemudian diangkut oleh sistem peredaran darah oksigen itu diangkut oleh sistem peredaran darah maka seluruh sal-sal tubuh kita akan mendapatkan oksigen oke ya nah kalau kita perhatikan sistem peredaran darah tersusun atas jantung dan pembuluh darah betul ya oke ya nah salah satu fungsi sistem peredaran darah ya seperti yang tadi sudah sempat disampaikan mengedarkan oksigen tersebut tubuh betul ya nah anak-anak seandainya pada sistem peredaran darah ini terjadi gangguan maka akan mengakibatkan terganggunya sistem organ yang lain contoh nih kalau terjadi gangguan pada pembuluh darah oke misalkan pada terjadi penyempitan pembuluh darah apakah yang akan terjadi anak-anak bisa hubungkan dengan penyakit yang ditimbulkan atau anak-anak bisa hubungkan dengan akibat yang ditimbulkan ya dari fungsi dari sistem peredaran darah tersebut kalau terjadi penyempitan pembuluh darah apa yang akan terjadi oke ada yang tahu jangan takut salah berani mencoba silakan anak-anak oke misalnya ulangi ya sistem pernafasan itu berhubungan dengan sistem peredaran darah ya nah pada saat kita bernafas yang diangkut apa yang dihirup adalah oksigen kemudian oksigen tersebut diangkut oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh ya nah sistem peredaran darah itu terdiri atas jantung dan pembuluh darah nah apabila terjadi kerusakan pada pembuluh darah misalkan terjadi penyempitan pembuluh darah apa yang akan terjadi dengan tubuh manusia dengan sistem peredaran darah ya silakan anak-anak ingin mencoba menjawab kira-kira apa yang terjadi jika terjadi apa mis kenapa jika terjadi apa soalnya jika terjadi kerusakan pada pembuluh darah misalkan penyempitan pembuluh darah apa yang akan terjadi apa yang akan terjadi akan terjadi sebentar sebentar jen menjawab di room chat stroke miss kata jen kalau miss saya mau tanya ini berarti berhubungan dengan sistem peredaran darah ya iya bisa hubungkan dengan sistem peredaran darah bisa dihubungkan dengan penyakit yang kemungkinan akan ditimbulkan ini maksudnya tadi yang kalau misalkan dia itu gak bisa ngini maksudnya kayak stop aja gitu ya mampet kalau pembuluh darahnya mengalami gangguan misalkan adanya penyempitan pembuluh darah apa yang akan terjadi oke jen raise hand ya silahkan jen stroke miss bisa dijelaskan mengapa bisa terjadi stroke beri penjelasan gak lancar gitu bagaimana nak darahnya gak lancar peredaran darah tidak lancar karena adanya penyempitan pembuluh darah oke dan menimbulkan stroke salah satunya stroke oke terima kasih jen ada yang lain ya Clarence silahkan Clarence serangan jantung mis serangan jantung kenapa bisa terjadi serangan jantung kan jantung itu pasti akan mendapatkan pasokan darah yang banyak tapi kalau misalkan ada gangguan pada pembuluh darahnya makanya itu bisa terjadi penyembatan pada arterinya terus itu bisa dapat merusak jantungnya atau ototnya dan itu bahaya banget kalau misalkan tidak apa kalau tidak ke rumah sakit oke thank you Clarence baik disini membaca jawaban dari meta yang ada di room chat ya fungsi sistem peradaran darah adalah mengangkut sat-sat yang dibutuhkan untuk kegiatan tubuh dan mengeluarkan sat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh jika itu terlambat karena penyempitan pembuluh darah berarti sat-sat yang tidak diperlukan akan tertahan ya oke thank you meta ya meta mulai menghubungkan dengan sistem peradaran darah sebetul sekali penjelasannya jadi kalau terjadi penyempitan pembuluh darah ya kita ingat kembali fungsi sistem peradaran darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh mengangkut karbon dioksida yang nantinya akan dialirkan ke sistem pernapasan yang harus dibuang nah kalau terjadi penyempitan pembuluh darah meta menghubungkan dengan fungsi sistem peradaran darah ya jadi oksigen itu tidak bisa diadarkan dengan lancar kemudian sat-sat yang harus dibuang dari dalam tubuh misalkan karbon dioksida itu dia akan tertahan di dalam tubuh ya itu juga akan menggenggu metabolisme tubuh ya jadi artinya disini ada sat-sat yang harus dibuang tetapi masih tertahan di dalam tubuh ya oke terima kasih meta terima kasih anak-anak bisa dihubungkan dengan penyakit yang ditimbulkan bisa dihubungkan dengan fungsi dari sistem tersebut jadi artinya disini pada saat anak-anakku membaca soal literasi domerasi sebetulnya bisa dihubungkan artinya disini kalau mengarah ke bagian sistem sistem organ jawabannya bisa berhubungan dengan penyakit bisa berhubungan dengan terhambatnya fungsi dari sistem tersebut jadi pandai-pandailah anak-anak dalam menganalisa soal jangan takut soal pada saat menjawabnya tergantung dari penjelasan yang nanti anak-anakku sampaikan penjelasannya harus bisa dipahami dan mengarah pada maksud dari jawaban itu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan salah satu organ pada sistem organ manusia itu bisa menghambat dari fungsinya ataupun penyakit yang bisa ditimbulkannya kalau anak-anakku menyebutkan penyakit yang ditimbulkan beri penjelasan mengapa bisa terjadi mengapa bisa mengalami mengapa bisa menyebabkan penyakit tersebut tentu harus ada penjelasannya oke ya kalau hanya menjawab oh menimbulkan penyakit ini itu kurang lengkap jadi perlu ada penjelasannya mengapa bisa menyebabkan penyakit seperti itu oke ya bisa dipahami ya anak-anak oke dalam menjawab soal ya baik selanjutnya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan menganalisis individu dan populasi yang terdapat dalam satu daerah berdasarkan hasil pengamatan nah kalau disini dilihatkan berdasarkan hasil pengamatan berarti nantinya anak-anakku akan ditampilkan soal ya dimana ada seseorang yang sedang melakukan pengamatan dan anak-anak berada dalam dunia pengamatan seseorang tersebut nah misalkan hubungannya dengan populasi dan individu sebentar apa tadi kisih-kisihnya misalnya ini sampai lupa sorry ini ya menganalisis individu dan populasi yang terdapat dalam satu daerah berdasarkan hasil pengamatan nah kalau anak-anak ditampilkan gambar masih bisa ya menentukan ya oh kalau jadi harus perlu tahu harus bisa membedakan yang termasuk individu yang termasuk populasi jadi anak-anak harus bisa membedakan itu terlebih dahulu yang disebut individu apa makhluk hidup tunggal jadi ada satu makhluk hidup tunggal itu individu harus paham dasarnya terlebih dahulu individu apa populasi apa kemudian apa bedanya individu dengan populasi nah kalau populasi itu kumpulan makhluk hidup yang sejenis jadi kalau anak-anak kalau melihat gambar bisa ya membedakan oh ini sejenis loh misalkan zebra nih ada lebih dari seekor zebra oh ini ada lima ekor zebra oh ini ada dua ekor zebra dia sejenis sama-sama zebra itu disebut populasi jadi bisa membandingkan antara individu dan populasi nah kalau seandainya kalau gambar kan masih bisa lihat yang sejenis sama tidak kalau misalkan hanya dalam bentuk tulisan berarti anak-anak harus menganalisa lagi ya nah kalau gambar misalkan oh ada lima ekor ayam oh ada lima ekor kambing oh ada beberapa rumput jumlahnya lebih dari satu kemudian oh ada lima ekor domba nah ternyata beragam jenisnya apakah itu populasi tentu saja tidak itu namanya komunitas jadi harus anak-anak harus bisa bedakan mana individu mana populasi mana komunitas oke ya nah misalkan nih dalam contoh soal misalkan Nita nama seseorang Nita dia berada dalam suatu tanah lapang kemudian ia ingin tahu nih yang mana individu yang mana populasi dia mengamati tanah lapang tersebut dia mengamati apa yang ada ternyata di tanah lapang itu ya dipenuhi dengan rumput nah itu perhatikan dipenuhi dengan rumput nah kalau dipenuhi dengan rumput berarti tidak hanya ada satu rumput saja dipenuhi dengan rumput kemudian dikatakan beberapa ekor nah ada kata beberapa ekor semut oke beberapa ekor belalang oke kemudian terlihat beberapa ekor kadal kemudian terlihat sepasang burung bersarang di pohon jambu kemudian terlihat sepasang burung bersarang di sebatang pohon jambu nah yang mana termasuk individu yang mana termasuk populasi bisa bedakan coba lagi mis oh coba lagi oke di padang rumput yang luas ya Nita sedang mengamati individu dan populasi kita melihat ada padang rumput itu dipenuhi dengan rumput nah kemudian beberapa ekor belalang beberapa ekor semut beberapa ekor kadal sepasang burung bersarang di sebatang pohon jambu yang mana individu yang mana populasi yang mana individu yang mana populasi itu individu itu Nima silahkan populasi itu rumput belalang selang sama burung mis terus kalau individu itu pohon jambu sebatang pohon jambu iya betul Nima dan Clarence betul jadi ingat ya anak-anak kalau misalkan gambar kan masih bisa membedakan individu itu satu aja yang populasi lebih dari satu tapi dia hewannya sejenis tumbuhannya sejenis kalau misalkan soalnya dalam bentuk literasi cerita anak-anak harus mengamati yang menunjukkan dia individu itu ada kata seekor kalau dia hewan kemudian kalau tumbuhan mungkin sebatang contoh satu nah itulah dia individu tetapi kalau seandainya menunjukkan populasi anak-anak aku perhatikan kalau misalkan dia hewan pasti menyebutkan beberapa ekor kemudian ditunjukkan lagi lima ekor hewan apa tujuh ekor hewan apa dua ekor kalau lebih dari satu udah ada kalau sejenis ya itu termasuk populasi dihamparan padang rumput yang luas ya perhatikan kalau hamparan padang rumput berarti rumputnya enggak cuma satu ya berarti rumput yang sama sejenis itu populasi pada saat membaca soal perhatikan dengan teliti ya perhatikan makhluk hidupnya perhatikan juga jumlahnya dari soal tersebut ya anak-anakku akan bisa menentukan oh ini loh yang namanya populasi oh ini loh yang namanya individu jangan sampai oh sebetulnya hal yang mudah anak-anakku keliru karena enggak keritu oke ya sudah ya ya itu contoh-contoh saja tolong diperhatikan dengan baik baik selanjutnya masih interaksi makhluk hidup dengan lingkungan menganalisis pola interaksi dalam satu ekosistem berdasarkan hasil pengamatan nah ini juga jumlah soalnya satu ingat pola interaksi bisa sebutkan apa saja pola interaksi masih ingat pola interaksi silahkan Clarence masih di mute itu nak unmute dulu simbiosis itu memang simbiosis ya betul yang dari empat apa saja mutualisme komensalisme parasitisme dan amensalisme oke sudah Clarence sudah ya oke ya Meta mau menambahkan silahkan itu makan dan dimakan simbiosis predasi kompetisi semua netral terus nanti lagi-lagi apa bisa sebutkan yang makan dan dimakan itu rantai makanan jalan-jalan makanan piramida makanan terus simbiosis itu baru jadi empat mutualisme komensalisme parasitisme sama amensalisme ya luar biasa terima kasih Meta ya jawaban Clarence dan Meta betul nah tadi di kisi-kisi sebentar dulu disini saya screen lagi biar bisa lihat menganalisis pola anak-anak udah tahu kan pola interaksi ya menganalisis pola interaksi dalam satu ekosistem berdasarkan hasil pengamatan harus tahu terlebih dahulu pola interaksinya harus memahami terlebih dahulu yang amensalisme bagaimana yang mutualisme bagaimana yang komensalisme bagaimana kemudian harus paham dulu yang kompetisi seperti apa setelah tahu setelah paham harus tahu juga contohnya parasitisme contohnya bagaimana komensalisme contohnya apa mutualisme contohnya apa harus tahu kalau dari gambar kita sudah pernah latihan gambar anak-anak sudah tahu itu juga perlu penjelasan lagi kenapa dia disebut mutualisme kenapa disebut komensalisme kenapa disebut parasitisme ingat kembali kalau seandainya penjelasannya keliru keliru juga jawabannya mungkin nanti mengurangi nilai sedikit karena bisa menyebutkan nama pola interaksinya tetapi penjelasannya ada yang salah kan sayang jangan sampai keliru perhatikan dengan baik ingat-ingat dengan baik sama halnya contoh seperti soal yang tadi dalam satu daerah misalkan anak kelas 7 ingin mengamati pola interaksi dalam satu daerah ditemukan atau dalam suatu taman atau dalam suatu kebun ditemukan paku tanduk rusak menempel pada pohon mangga kemudian ditemukan juga anggrek menempel pada pohon mangga kemudian ditemukan juga lebah berada di atas bunga matahari kemudian ditemukan di bagian pagar ada tali putri tali putri yang menempel pada tumbuhan belontas contoh saja nah menurut anak-anak pola interaksi apa saja yang terjadi pada daerah tersebut disini ulangi ya ada paku tanduk rusak menempel pada pohon mangga ada anggrek menempel pada pohon mangga ada lebah yang hinggap di pada bunga matahari kemudian di bagian pagar ada tali putri yang menempel pada tumbuhan belontas pola interaksi apa saja yang terjadi silahkan sebutkan oh sebentar sorry ada di room chat how michelle menjawab komensalismo bisa disebutkan yang komensalismo yang mana nak halo mis coba saya oh clarence mencoba ya silahkan mutualismo komensalismo dan parasitismo bisa disebutkan yang mana kalau mutualisme itu yang lebah dengan bunga kenapa disebut mutualisme beri penjelasan karena lebah kan ingin nektar-nektar yang bunga jadi lebahnya itu mengambil nektarnya dan juga bunganya itu terbantu dengan penjambukan jadi mereka sama-sama untuk oke betul ya dilanjutkan apa lagi selain mutualismo yang komensalismo yang mana nak bisa yang angrek dan pon mangga mengapa disebut komensalismo kalau angreknya kan untung dia punya tempat tinggal kalau pon mangga tidak mendapatkan keuntungan atau kerigian dari keberatan tanaman anggrek kan anggreknya ini cuma numpang doang jadi komensalismo oke baik sudah terjawab satu lagi apa tadi parasitisme parasitisme yang mana parasitisme tali putri tali putri ini kan nyerap nutrisi yang darinya tanaman inang itu kan dia untung karena dapat nutrisinya dari tanaman inang tapi kalau tanaman inangnya itu dirugikan karena nutrisinya diserap oleh tanaman tali putri jadi dia kalau misalkan tanaman inangnya nyerap nutrisi langsung diserap sama tali putrinya jadi dia tidak dapat baik terima kasih Clarence sudah dijelaskan Osben Tarho Michel menambahkan jawabannya komensalismo anggrek sama pohon mangga baik anak-anak untuk cara menjawabnya itu juga perlu penjelasan mungkin dari saat membaca soal anak-anak sudah tahu oh ini yang komensalismo saya tahu ini parasitismo saya tahu ini mutualismo saya tahu ini kompetisi saya tahu ini predasi nah itu jawabannya memang sudah betul tetapi perlu dijelaskan kenapa dia bisa disebut kompetisi yang mana yang kompetisi kemudian oh kenapa komensalismo yang mana contoh yang mana termasuk komensalismo jadi disebutkan jadi jawabannya menjadi lengkap tepat sasaran oke ya nah untuk komisial disebutkan komensalismo komensalismo anggrek sama pohon mangga nah ini ada satu yang perlu dilengkapi lagi beri penjelasan mengapa anggrek sama pohon mangga disebut komensalismo ditambahkan lagi ya jawabannya dilengkapi lagi oke seperti ini dari hasil pengamatan ditemukan simbiosis komensalismo yaitu anggrek dan pohon mangga karena anggrek memperoleh apa pohon mangganya bagaimana jadi diberikan penjelasan jadi benar-benar jawabannya oh ini sudah berarti sudah paham itu ya perhatikan soalnya baca dengan seksama baca dengan teliti kemudian beri jawaban yang benar-benar lengkap dan tepat sasaran oke karena kalau cuma menyebutkan saja misalkan komensalismo mungkin jawabannya betul ya tapi yang mana nih yang komensalismo yang mana parasitismo jadi belum tepat sasaran karena dalam satu kebun itu terdapat lebih dari satu pola interaksi jadi harus disebutkan kalau seandainya ada dua pola interaksinya komensalismo itu pun disebutkan yang termasuk komensalismo anggrek dan pohon mangga itu yang pertama yang kedua paku tanduk rusak dan pohon mangga ini dijelaskan lagi disebut komensalismo karena anggreknya mendapatkan tempat tinggal paku tanduk rusak mendapatkan tempat tinggal sedangkan pohon mangga tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan jadi tidak terganggu jadi penjelasannya lengkap oke ya bisa dipahami ya berhati-hati di dalam menjawab soal oke anak-anak ya baik untuk yang terakhir nih yang satu soal lagi menjelaskan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan seperti anak-anak ketahui pola interaksi itu mempengaruhi dinamika populasi ya jadi menimbulkan dampak salah satunya yang secara alami gunung meletus itu anak-anak sudah tahu ya bencana alam tsunami itu mempengaruhi dinamika populasi menyebabkan penurunan jumlah populasi kemudian dampak aktivitas manusia berbagai macam aktivitas manusia ternyata juga berdampak terhadap dinamika populasi bisa menyebabkan penurunan jumlah populasi oke ya nah bisa salah satu contoh ini yang sudah pernah kita bahas bersama-sama seorang petani gagal panen mengalami kerugian akibat serangan hama warang itu pernah misalnya dijelaskan ya nah kemudian petani ini menggunakan pesticida apa dampak penggunaan pesticida bisa diberi penjelasan ya meta silahkan dampak itu yang buruknya ya mis yang menggunakannya secara berlebihan itu dapat mengakibatkan penurunan populasi mis mengapa beri penjelasan lagi hubungkan dengan pesticida yang digunakan kalau kebanyakan itu berarti populasi serangga itu kan pasti bakal mati semua karena over gitu terus selain itu juga selain serangga yang kena pasti kanamannya juga kena damus berarti ekosistem yang lain juga pasti kena dampaknya baik terima kasih meta merugikan lumayan banyak selain serangga juga dan bisa berakibat lebih banyak lagi ya terima kasih meta untuk penjelasannya mungkin ada yang ingin menambahkan lagi mencoba menjawab memberikan penjelasan akibat yang ditimbulkan karena penggunaan pesticida yang berlebihan akibat yang ditimbulkan untuk populasi dari serangga akibat yang ditimbulkan untuk lingkungan akibat yang ditimbulkan untuk perairan akibat yang ditimbulkan untuk tanaman bahkan manusia bisa dihubungkan diberikan penjelasan dampak yang ditimbulkan penggunaan pesticida yang berlebihan silahkan tadi jawabannya meta sudah benar pembuktannya tanamannya bisa ini ya mis pertumbuhannya tanaman tidak normal mis kalau misalkan terlalu banyak pesticida bisa beri penjelasan Clarence silahkan itu kayaknya pesticida itu kayak kayak itu kan pesticida itu kan memberantas tanaman mis pengganggu atau guma tujuannya awalnya untuk memberantas hama warun nah ini pasti pesticidanya ini terlalu banyak biar tanamannya gak ada gulma tanamannya mereka masihnya pesticida makanya tanamannya dikasih pesticida terus karena kok masih ada gulmanya dikasih terus lagi nanti dikasih lagi nanti dikasih terus sampai terus sampai tanamannya rusak kan udah dikasih pesticida berlebihan kan itu bisa membunuh tanaman itu mis mahama dan gulma itu atau tanaman pengganggu jadinya penumbuhannya tanaman bisa gak normal terus tanamannya juga rusak karena terlalu banyak pesticida yang dia rusak di tanah oke terima kasih Clarence jadi pada saat anak-anak memberikan jawaban memberikan penjelasan perhatikan dampak dari penggunaan pesticida contohnya kan tadi pesticida apa insektisida dampak dari insektisida kemudian dampak jangka panjang juga diperhatikan jadi pada saat petani menggunakan insectisida tujuannya untuk memberantas hama warang tapi ternyata penggunaan insectisida itu juga berpengaruh terhadap lingkungan karena yang digunakan adalah insectisida kimia jadi pada saat petani menyemprotkan insectisida tersebut memang hama warang itu bisa diberantas tetapi dampak jangka panjangnya adalah apalagi penggunaannya berlebihan dampak jangka panjangnya adalah untuk tanaman padi pun bulir-balir padi pun banyak mengandung insectisida kimia pada saat dipanen nantinya akan menjadi beras kemudian beras ini nantinya akan dibeli oleh konsumen dan juga beras ini diolah menjadi nasi dan akhirnya dikonsumsi oleh para konsumen dan insectisida pun ikut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia ya oke metah ada resen silahkan bagaimana nak selain itu juga bisa mencemari perairan ya betul sekali metah metah bisa jelaskan lagi ya apa namanya mencemari perairan apa dampaknya kalau perairan itu menjadi tercemar ingat kembali hewan dan tumbuhan yang ada di perairan tersebut nah kalau salah satu hewannya itu adalah ikan tentu saja di dalam tubuh ikan juga mengandung insectisida dia akan menumpuk dalam tubuh ikan kemudian pada saat mungkin manusia memancing ikan nah dikonsumsi lagi mulailah masuk ke dalam sistem pencernaan jadi sebetulnya dampaknya banyak ya menimbulkan kerugian bukan hanya satu jenis makhluk hidup tetapi makhluk hidup yang lain juga ya perhatikan untuk cara menjawabnya sebetulnya sangat luas sekali yang bisa dijawab itu salah satu dari kegiatan manusia nah tadi disebutkan juga sama klerens tumbuhan ya selain serangganya tumbuhannya juga apa namanya tercemar karena tubuh dari tumbuhan itu mengandung insektisida oke oke sebentar nah itu salah satu dari tindakan manusia ya yang berpengaruh terhadap dinamika populasi mungkin nanti anak-anak pikirkan lagi yang lainnya apa sih kita sudah bahas bersama-sama selain pengguna insektisida tingkatan manusia perumahan ya jadi membuat membangun perumahan untuk dapat mempengaruhi dinamika populasi itu bisa dijelaskan kenapa demikian pembangunan perumahan itu juga membuka lahan untuk perumahan awalnya itu lahannya itu mungkin salah satunya adalah sawah sawahnya itu dirombak dijadikan perumahan ini juga mempengaruhi dinamika populasi ya yang ada di sawah mengurangi jumlah populasi itu bisa dijelaskan itu salah satu contoh lain ya anak-anak belajar dengan baik perhatikan cara menjawabnya perhatikan juga soal tersebut apa yang diminta dari soal tersebut diperhatikan anak-anak hubungkan dengan bacaannya ya diperhatikan dengan baik kemudian di dalam menjawabnya karena itu berupa soal uraian uraikan selengkap-lengkapnya uraikan sejelas-jelasnya ya seperti yang tadi mengenai interaksi pola interaksinya apa kemudian berikan penjelasannya organisme yang berinteraksi apa itu ya kemudian kalau individu dan populasi anak-anak bisa pilih kelompokan yang mana termasuk individu yang mana termasuk populasi perhatikan ada kata seekor ada kata beberapa ekor itu perhatikan kalau untuk tumbuh-tumbuhan sebatang ya sekolompok mungkin perhatikan seperti itu perhatikan soalnya dengan teliti oke ya beberapa contoh yang bisa disini sampaikan yang mungkin anak-anakku bisa jadikan contoh soal ya untuk mempelajari lagi perhatikan juga kisih-kisihnya ya baca dengan teliti yang bagian yang mana sih yang harus saya pelajari oke ya masing-masing ada satu soal total soal adalah lima oke apakah ada pertanyaan anak-anak tidak miss terima kasih meta ya hari ini kita hanya mereview kembali ya dan penjelasan kisih-kisih disini harap bermanfaat untuk persiapan anak-anak PTS ya baik kalau tidak ada pertanyaan di sini akhirnya untuk pertemuan kita di pagi hari ini dalam pelajaran IPA kita tutup dengan doa mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini dan kami berdoa khusus buat anak-anak kelas 7A yang akan menghadapi penilaian tengah semester hari semindepan ya Tuhan Tuhan memberkati segala persiapan anak-anak Tuhan memberkati dengan hikmat dengan berhintaran dan juga berkati dengan kesehatan ya Tuhan supaya tubuh fisik mereka sehat dan kuat mereka bisa belajar dengan baik dan mempermuliakan nama Tuhan terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam namamu kami berdoa haleluya amin baik terima kasih untuk hari ini anak-anakku bisa diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa bye bye terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami masih menikmati harimu yang baru kami masih bisa beraktifitas dan sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran IPS kiranya Engkau memberkati menolong kami agar apa yang kami pelajari kami boleh mengerti dengan baik terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin baik anak-anak sebelum Mr. Irma lanjutkan ke materi kita Mr. Irma mau absen dulu satu persatu silahkan konfirmasi kehadirannya masing-masing suara Mr. Irma sudah jelas ya sudah keras sedengaran Clara oke ya insya misir maaf sen dulu Alessia Aurelia hadir Miss ya Ayu Amiranima hadir Miss oke Benjamin Kendrick ben hadir ya kemudian kemudian Anastasia hadir Miss ya Claren Tamadi hadir Miss oke Cornelia Rana Temira hadir Miss ya Dewa Kadek Tobias hadir Miss Divania Kristabel hadir Miss oke Gabrielle Nathanael Adir Miss ya Hana Putri Angela hadir Miss oke Ho Michelle hadir Miss ya kemudian Jacob Wilmingson hadir Miss oke Jemima Zeta hadir Miss Jennifer Christina hadir Miss Jevo 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 apakah ada di tempat Jevo Halo Jevo Mister macet Jevo tidak ada izin ya Jevo panggilan terakhir Jevo kemudian Levi hadir Miss ya lalu Putu Ayu Meta hadir Miss kemudian Stefan Farel hadir Miss ya oke yang tidak merespon berarti hanya Jevo ya nah anak-anak untuk pembelajaran IPS ya kita akan masuk ke bab 4 oke kita akan masuk ke bab 4 namun sebelum Miss Irma lanjutkan sebelumnya ada pun kompetensi dasar yang akan kita pergunakan dalam belajaran ini di bab ini adalah 3.4 yaitu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik sosial budaya geografis dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha Islam dan Kristen nah anak-anak Miss Irma tambahkan Kristen nya disini jadi nanti kita akan kaitkan tentang bagaimana awal kehidupan manusia dari segi Kristen kemudian 4.4 menguraikan kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik sosial budaya geografis dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha Islam dan Kristen kemudian indikatornya adalah yang pertama 3.4.1 mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia yang kedua 3.4.2 mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha 3.4.3 mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam dan terakhir 3.4.4 mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Kristen jadi itu anak-anak yang menjadi pengantar kita untuk mempelajari bab 4 ini kemudian nanti di bab 4 kita akan mempelajari bagaimana kehidupan manusia di awal dari berburu di hutan kemudian sampai pada akhirnya mengalami perkembangan hingga sekarang ini sudah ketemu semuanya powerpointnya ada yang masih bingung atau belum menemukan di LMS LMS sudah semuanya pada F kan ya Miss iya di LMS Diva oke nah Miss Irma akan share screen sudah terlihat semuanya anak-anak sudah kita akan mulai ya sudah terlihat belum semua anak-anak sudah sudah ya ya jadi topiknya adalah atau materinya adalah mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu Buddha Islam dan juga Kristen mis Clara PPT tidak terlihat mis belum kelihatan powerpointnya oh ya oke terima kasih ya coba Mr. Masyar screen ulang sudah terlihat sudah kelihatan anak-anak iya Miss kelihatan sudah ya oke materinya adalah mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu Buddha Islam dan Kristen nah sebelum kita mempelajari bagaimana masyarakat di masa praaksara Hindu Buddha Islam dan Kristen maka kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu masa praaksara ya pernah dengar anak-anak apa itu masa praaksara belum pernah dengar halo 7A oke kita akan belajar bersama ya kehidupan manusia pada masa praaksara kita harus mengenal dulu apa itu masa praaksara sebelum kita mengetahui bagaimana gimana sih kehidupan manusia pada masa praaksara kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan masa praaksara coba Clarence baca yang keras di dalam kolom masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan praaksara berasal dari kepugian kata yaitu pra dan aksara peratinya sebelum dan aksara berarti tulisan dengan demikian yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebuah manusia mengenal tulisan masa masa praaksara disebut juga dengan masa nir leka ini dalam kurung nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan yaitu masa tidak ada tulisan masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah ya betul terima kasih Clarence jadi masa praaksara itu merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal yang namanya tulisan jadi pada saat itu manusia belum tahu apa itu tulisan nah itu yang disebut masa praaksara kapan mulai masa praaksara itu pada saat manusia belum mengenal tulisan lalu berakhirnya masa praaksara yakni pada saat manusia sudah mulai mengenal tulisan ya anak-anak ya jadi awal dari masa praaksara atau mulainya kapan itu pada saat manusia belum mengenal tulisan oke kemudian berakhirnya masa praaksara adalah pada saat manusia sudah mulai mengenal tulisan oke kemudian ya Diva ada pertanyaan mis kira-kira kita mulai belajar tulisan itu pada tahun berapa mis oke untuk tahun lebih tepatnya ya coba misima juga lihat ini juga terpaket karena sedetail itu ya ini berkaitan dengan masa praaksara kita pelajari bersama itu sudah dari jauh sudah berapa ratus tahun yang lalu ya manusia belum mengenal tulisan jadi belum tahu apa itu tulisan berkomunikasi belum bisa menggunakan tulisan belum mengenal huruf nah kapan mulainya kira-kira sejak manusia ada ya Diva sejak manusia ada itu mulai masa praaksara kemudian berakhirnya kira-kira 3000 tahun sebelum masehi berakhir dari masa praaksaranya jadi mulai dari masa praaksara itu sejak manusia ada pertama kali itu dia belum tahu tulisan belum tahu huruf ya kemudian berakhirnya kira-kira 3000 tahun sebelum masehi oke bisa misri melanjutkan nah disini dikatakan praaksara itu berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan sama seperti anak-anak belajar bahasa bali itu pasti ada yang namanya aksara bali sudah mempelajari aksara bali anak-anak sudah halo 7a sudah gamish oke sudah ya aksara bali berarti tulisan bali jadi pra itu artinya sebelum aksara itu artinya tulisan sebelum adanya tulisan dengan demikian yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan oke nah masa praaksara itu disebut juga dengan masa nirleka nir itu artinya tidak ada dan leka artinya tulisan jadi tidak ada tulisan belum tahu tulisan ya yaitu masa tidak ada tulisan masa praaksara itu dikenal pula dengan masa prasejarah jadi masa praaksara itu kata lainnya masa nirleka atau juga masa prasejarah masa belum mengenal adanya tulisan ya bisa dipahami anak-anak bisa misrim melanjutkan iya mis ya oke kemudian selanjutnya kita akan masuk ke periodisasi masa praaksara nah periodisasi masa praaksara itu dibagi menjadi dua ya yang pertama adalah secara geologis yang kedua secara arkeologis oke nah yang pertama dulu kita akan bahas periodisasi secara geologis itu ada empat jaman ya periodisasi masa praaksara atau masa belum mengenal tulisan itu secara geologisnya ada empat yang pertama coba Levi baca yang keras zaman arkaikum satu zaman arkaikum zaman arkaikum merupakan zaman tertua dimana kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya ya yang pertama adalah zaman arkaikum nah pada saat zaman arkaikum ini kulit bumi masih sangat panas saking panasnya tidak ada kehidupan di atasnya ya nah zaman arkaikum ini dikatakan zaman tertua karena paling awal dia ya jadi itu zaman arkaikum lalu yang kedua zaman palaeosoikum silahkan Clara zaman ini zaman palaeosoikum zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan dalam gurung binatang kecil yang tidak bertulang punggung ikan amphibie reptil ya yang kedua adalah zaman palaeosoikum nah zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan tapi binatang kecil dulu yang tidak bertulang punggung ya ada ikan ada amphibie ada reptil kalau di zaman arkaikum pertama itu kulit bumi masih sangat panas saking panasnya tidak ada yang kehidupan di atasnya lalu masuk ke zaman paleosoikum mulailah ada binatang kecil ya seperti ikan amphibie dan reptil lalu kita lanjut ke zaman mesosoikum silahkan ben bantu baca untuk kita halo ben suara misterman kedengeran anak-anak kedenggeran mis kedenggeran kok mis ben bisa bantu baca untuk zaman mesosoikum jaman kehidupan pertengahan dimana kehidupan di bumi makin berkembang mulai ada binatang binatang sarus dan burung ada zaman ini jenis binatang reptil yang jadi yang ketiga kita lanjut ke zaman mesosoikum kalau di zaman mesosoikum ini dikatakan zaman kehidupan pertengahan dimana kehidupan di bumi ini sudah makin berkembang yang tadinya di zaman paleosikum itu ada kehidupan binatang kecil kalau di zaman mesosoikum itu sudah mulai ada binatang yang berukuran besar seperti dinosaurus ada juga burung pada zaman mesosoikum ini binatang reptil yang paling banyak ditemukan nah itu zaman mesosoikum kemudian kita lanjutkan yang keempat zaman neozoikum atau kenozoikum silahkan Jennifer 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 ya miss ya silahkan dilanjutkan zaman neozoikum Jennifer zaman neozoikum atau kenozoikum zaman kehidupan baru dimana zaman ini menjadi dua yaitu zaman teriter dalam kurung jenis reptil besar punah dan zaman kuartier awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ya zaman neozoikum atau kenozoikum ya ini dibagi lagi menjadi dua ada zaman tertier dan zaman kuartier kalau zaman tertier itu jenis reptil besar sudah mulai punah lalu zaman kuartier itulah awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ya anak-anak nah itu zaman neozoikum atau kenozoikum yang kuartier jadi di yang pertama zaman arkaikum itu kulit bumi masih sangat panas ini berdasarkan sejarah ya sehingga belum ada kehidupan di atasnya lalu masuk ke zaman paleozoikum itu sudah mulai ada binatang kecil yang tidak bertulang punggung ya dan juga ada ikan amphibie dan reptil mulai ada di zaman paleozoikum jadi hewan terlebih dahulu yang ada yang binatang yang berukuran kecil lalu masuk ke zaman mesosoikum itu sudah mulai ada binatang dinosaurus ya atau binatang yang berukuran besar tapi masih ada juga binatang yang berukuran kecil ya nih di zaman mesosoikum inilah banyak terdapat jenis binatang reptil ya anak-anak kemudian masuk ke zaman neosoikum di zaman tertier ke jenis binatang reptil yang ada di mesosoikum ini sudah mulai punah ya kemudian masuk ke zaman kuartier ini mulailah ada kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ya bisa dipahami anak-anak periodisasi masa praaksara secara geologis ya diva ada yang mau ditanyakan mis ini kan zaman tertier jenis reptil besar punah kan mis mereka ini punah gimana mis ya mulai punah mulai jarang ditemukan diva kenapa bisa gitu sedikit-sedikit mulai jarang ditemukan nah sebelum misir majawak ada kira-kira yang mau memberikan pendapat terkait dengan pendapat pertanyaannya diva kok bisa ya reptil itu mulai punah kok bisa langkah tiba-tiba ada kira-kira yang mau berpendapat ya Gabriel silahkan karena faktor usia terus faktor lintunan terus karena faktor saling melebut di dunia satu daerah jadi mereka saling bantem terus mati ya oke bisa karena faktor usia hewan tersebut kemudian faktor lingkungan ya kurang cocok ya maksudnya di jaman tersebut mulai kurang bisa menyesuaikan dengan lintunan sebelumnya hewan reptil tersebut sehingga mulai punah jarang ditemukan ada lagi yang punya pendapat yang lain parents ini jaman yang mesozoikum kan mis ya bukannya yang karena eranya itu itu kan mesozoikum kan itu dimulai dari kepenuhannya pentias sebelumnya mesozoikum nah itu kan katanya ya ini katanya kepunahan terbesar yang tercatat dalam sejarah karena telah membunuh ini meh telah membunuh dinosaurus serta spisis tanaman dan hewan itu membunuh makanya punahnya itu masal dan juga terbesar yang tercatat dalam sejarah iya di jaman mesozoikum di jaman kenosoikum ya oke itu berpengaruh juga misalnya teknologi sama aktivitas evolusinya juga ya oke jadi itu ya diva punahnya itu karena tidak cocok dengan lingkungannya faktor usianya kemudian juga yang dikatakan dengan Clarence ya diva bisa dipahami diva bisa misir melanjutkan ya diva diva punya pertanyaan terakhir mes iya betul ada periodenya ya dari awal itu mulai dari secara geologis mulai dari zaman arkaikum nah nanti ini kita akan kaitkan ya anak-anak dengan masa Kristen ya ini yang kita akan kaitkan dengan masa Kristen kalau menurut sejarah ini bumi dulu yang ada ya jadi periodenya ini seperti arkaikum paleozoikum itu ada periode-periodenya diva nah ini kita pelajari periodisasi masa praaksara dimulai dari zaman arkaikum paleozoikum dan seterusnya bisa dipahami diva ya mes terima kasih ya ada lagi yang mau bertanya mengenai periodisasi secara geologis tidak oke misir mah lanjutkan ya nah kalau tadi secara geologis itu ada arkaikum paleozoikum dan seterusnya kita sekarang akan mulai ke secara arkeologis kalau secara arkeologis itu ada zaman batu dan zaman logam ya anak-anak ya nah ini kita akan pelajari bersama yang pertama kita akan pelajari zaman batu jadi jangan sampai keliru ya anak-anak kalau misalnya ada pertanyaan zaman arkaikum itu periodisasi sejarah periodisasi masa praaksara secara apa ya geologis atau arkeologis ya jangan sampai kebalik nanti keliru ya geologis itu ada arkaikum paleozoikum mesosoikum neosoikum atau kenosoikum kalau secara arkeologis itu ada zaman batu dan zaman logam ya dimulai dari zaman batu di zaman batu itu dibagi menjadi empat anak-anak yang pertama namanya adalah paleolitikum lalu yang kedua mesolitikum yang ketiga neolitikum dan keempat adalah tradisi megalitik oke nah yang pertama kita akan pelajari bersama apa itu paleolitikum satu orang silahkan bantu untuk membacakan bagi kita semua mengenai paleolitikum silahkan yang bersedia oke diva kedua-duanya mes yang alat-alat atau cuma yang hijau yang hijau aja dulu ya yang hijau aja ya paleolitikum berasal dari kata paleo artinya tua dan mitos yang artinya batu sehingga zaman ini disebut zaman batu tua pada zaman batu kehidupan manusia masih sangat sederhana hidup berpindah-pindah nomaden mereka memperoleh makanan dengan cara berburu mengumpulkan buah-buahan umbi-umbian serta menangkap ikan ya terima kasih diva nah di zaman batu yang paleolitikum paleolitikum ini juga disebut jaman batu tua jaman batu tertua karena dia di awal paleolitikum ini berasal dari kata paleo artinya tua dan litos artinya batu sehingga jaman ini disebut jaman batu tua nah pada jaman paleolitikum ini kehidupan manusia dia sangat sederhana sekalian anak-anak hidupnya berpindah-pindah atau nomaden dalam artian mereka tempat tinggalnya belum punya tempat tinggal yang tetap ya contohnya mereka tinggal di sebuah hutan yang awalnya bertempat di lokasi A kemudian minggu berikutnya dia bisa pindah ke lokasi B gitu jadi itu masih sangat sederhana sekali dan juga pada saat jaman paleolitikum ini anak-anak manusia dia memperoleh makanan itu dengan cara berburu ya sangat berbeda sekali dengan yang sekarang kalau sekarang kita memperoleh makanan ya kita beli ke supermarket udah langsung dapet tapi di jaman paleolitikum ini mereka masih mengandalkan berburu untuk bisa memperoleh makanan ya makanya mereka tinggal di hutan karena di hutan itu kan terkenal banyak sekali hewan buruan ya sehingga mereka lebih mudah memperoleh makanan atau bahan makanan dan juga manusia saat itu dia ngumpulin buah-buahan ya yang namanya di hutan kan buah apa aja ada umbi-umbian juga dan juga mereka menangkap ikan jadi sangat sederhana sekali kehidupan mereka saat itu ya tinggalnya pindah-pindah atau nomaden masih belum tetap dia tinggal di mana nah kenapa bisa berpindah-pindah karena mereka mengandalkan lingkungan sekitar untuk mereka bisa memperoleh bahan makanan misalnya awalnya dia di lokasi A kemudian dirasa oh kok sekarang kayaknya jarang ya ada hewan buruan di sini terus susah juga udah mulai habis nih buah-buahan di sekitar sini umbi-umbiannya juga oke kalau begitu kita akan pindah ke lokasi B disitu saya lihat tadi buah-buahan banyak sekali terus juga banyak hewan buruan lewat situ kita pindah yuk nah itulah yang disebut berpindah-pindah hidup mereka ya bisa dipahami anak-anak di zaman paleolitikum itu seperti itu mungkin terbayang ya anak-anak bisa membayangkan kehidupan mereka saat itu oke kemudian berikutnya alat-alat yang dipergunakan pada zaman paleolitikum ini terbuat dari batu karena zaman batu ya anak-anak ya jadi alat-alat mereka itu sebagian besar ya mungkin semuanya juga itu terbuat dari batu kalau sekarang kan kita sendok itu udah dari bukan dari batu lagi kemudian pisau juga ya meja juga ya nah berbeda dengan zaman paleolitikum atau di zaman batu alat-alat yang manusia pergunakan pada saat itu baik itu untuk berburu untuk mereka bisa masak makanan itu terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah ya contohnya adalah kapak perimbas atau alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan jadi ketika mereka dapat hewan buruan mereka kuliti atau dihilangin kulitnya dengan menggunakan kapak perimbas namanya anak-anak ya itu pisaunya mereka saat itu kemudian dipergunakan juga untuk mengiris daging atau memotong-motong daging hewan buruan mereka dan memotong umbi-umbian yang mereka dapat dari lingkungan sekitar mereka ya namanya kapak perimbas atau alat serpi ya anak-anak nah itu di zaman paleolitikum bisa dipahami bisa misri melanjutkan ke mesolitikum bisa tolong diperhatikan dengan baik ya anak-anak ya coba digunaskan lagi mis yang atas yang merah itu mis tadi yang ini Claren ya ya oke di zaman paleolitikum ini alat-alat yang digunakan itu terbuat dari batu batu seadanya gitu ya masih kasar belum di asa jadi batu itu seperti kapak perimbas atau batu yang agak apa ya agak panjang gitu nah itu yang dipergunakan manusia saat itu untuk dia motong-motong daging dari hewan buruan mereka memotong umbi-umbian yang mereka peroleh misalnya seperti mereka dapat ubi gitu misalnya itu yang dipergunakan ya Clarence bisa dipahami oke mus ya bisa misri melanjutkan ya ke zaman mesolitikum meta bisa tolong bacakan bagi kita semua zaman mesolitikum meta mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju dibandingkan hasil kebudayaan zaman paleolitikum dalam kurung batu tua ya terima kasih meta nah kita lanjut ke zaman mesolitikum kalau tadi di zaman paleolitikum itu dikatakan zaman batu tua sekarang kita lanjut ke mesolitikum itu berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu sehingga zaman ini disebut zaman batu tengah ya kemudian hasil kebudayaan batu tengah itu sudah lebih maju daripada hasil kebudayaan di zaman batu tua jadi kalau tadi di zaman batu tua kehidupan mereka masih sangat sederhana sekali masih sangat bergantung dengan alam mereka berburu menangkap ikan memperoleh umbi-umbian kalau di zaman mesolitikum ini sudah lebih maju lagi dari sebelumnya ya di zaman mesolitikum manusia sudah ada yang hidupnya menetap di suatu tempat ya bedanya dengan paleolitikum itu kehidupan mereka masih berpindah-pindah tempat mereka punya tempat tinggal yang pasti kalau mesolitikum itu hidupnya sudah mulai menetap ya sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan jokern modinger dan kebudayaan abris sosroj nah anak-anak untuk jokern modinger jokern modinger ini merupakan tumpukan sampah dapur jadi gini anak-anak di zaman mesolitikum ini manusia saat itu dia kan sudah ada yang hidupnya menetap nah ketika dia masak bahan memasak makanan untuk mereka makan itu mereka sudah mulai sampah-sampahnya terlihat ya menumpuk sampah dapurnya mereka nah itulah yang dinamakan jokern modinger ya istilahnya saat itu adalah jokern modinger artinya sampah dapur sampah dapurnya manusia pada saat zaman mesolitikum itu mereka kan sudah mulai tempat punya tempat tinggal menetap nih mereka masak kemudian sampah-sampah dapur dari mereka masak itu bertumpuk tumpuk itulah yang namanya jokern modinger lalu kebudayaan abris sows roach itu merupakan kebudayaan dimana manusia di zaman mesolitikum itu mereka sudah mulai punya tempat tinggal menetap dan mereka tinggalnya di gua-gua bukan rumah gedung itu bukan anak-anak masih tinggal di dalam gua bayangkan saja kalau kita jalankan tinggal di dalam gua masuk ke dalam gua aja gimana rasanya gelap dan sebagainya nah tinggal di dalam gua itulah yang disebut dengan abris sows roach kata lainnya jadi jokern modinger itu artinya sampah dapur abris sows roach itu artinya tinggal di dalam gua bisa dipahami ya anak-anak zaman mesolitikum tadi yang jokern modinger itu yang sampah dapur itu betul artinya sampah sampah dapurnya itu maksudnya kebudayaannya gimana kebudayaannya itu seperti yang tadi mislimah sampaikan mereka kan misalnya nih keluarga A keluarga B keluarga C itu mulai menetap mulai punya tempat tinggal yang menetap gak pindah-pindah lagi nah dari tempat tinggal mereka tersebut itu masing-masing punya sampah dapurnya masing-masing ya mereka habis berburu itu mereka bersihin hewan buruannya dikuliti dulu lalu dipotong-potong dagingnya dan dimasak nah dari mereka menyiapkan makanan untuk mereka santap tersebut tentu mereka punya sampah sampah dari masa itu nah sampahnya itulah yang dikumpul-kumpulin di dekat gua mereka tinggal akhirnya menumpuklah sampah dapur itu itulah yang dinamakan Joken Modinger ya Clarence ya dan yang lainnya kalau Abris South Roach ini merupakan kebudayaan mereka tinggal di dalam gua budayanya mereka tinggalnya di dalam gua karena pada saat itu kalau tidak tinggal di dalam gua mereka kepanasan kehujanan saat itu kan banyak ada gua-gua nah itulah mereka masuk tinggal di situ bersama anggota keluarga mereka itu ya Clarence yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu mengenai jaman Mesolitiku ada yang mau bertanya dulu tidak ada nah ini ya anak-anak ini yang tadi Mr. Ma jelaskan Joken Modinger adalah istilah yang berasal dari Denmark yaitu Joken itu artinya dapur Moding artinya sampah Joken Modinger arti sebenarnya adalah sampah dapur ya anak-anak Joken Modinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi po fosil ya bisa kalian bayangkan timbunan kulit kerang itu sudah numpuk-numpuk kulit kerang dan siput yang mereka santap yang mereka masak untuk mereka santap makan bersama itulah yang namanya Joken Modinger kemudian kemudian yang kedua Abri Sosroj adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas seperti yang Mr. Ma sampaikan tadi anak-anak itulah Joken Modinger dan juga Abri Sosroj bisa dipahami Halo 7A bisa dipahami bisa ya bisa oke nah tanpa terasa waktu kita sedikit lagi sudah habis ya masih lagi kurang lebih 7 menit ya kalau tidak salah nah di pertemuan berikutnya di hari Jumat anak-anak itu kita akan mempelajari Neolitikum tadi kita sudah mempelajari apa itu Mesolitikum dan juga Paleolitikum di hari Jumat di pertemuan berikutnya kita akan mulai mempelajari apa itu Neolitikum ya bedanya apa dengan Paleolitikum dan Mesolitikum apakah kehidupan manusia sudah lebih berkembang dari sebelumnya atau di seluruh sebaliknya nah itu yang akan kita pelajari bersama dan juga di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tradisi Megalitik Megalitik itu apa sih ya tradisinya itu bagaimana apa saja yang ada di tradisi Megalitik itu kita akan belajar bersama ya anak-anak ya di pertemuan berikutnya oke nah sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak Diva tidak Mish ya oke Diva ada yang mau ditanyakan pembelajaran IPS dengan baik silahkan anak-anak boleh istirahat sampai 10.30 ya terima kasih ya Mish ya terima kasih anak-anak sampai bertemu hari Jumat Tuhan Yesus memberkati dadah semuanya terima kasih terima kasih Sementara Levy Temira Homisel Mima hi Nima and then Hana Toby Jim Mima Wilson Gabriel Alicia hi Levy okay all right class good to be with you again today it is Wednesday the 9 of March 2022 and I'm timetable on schedule to teach your class at 7 8 10 30 11 30 yeah so first of all good to be with you again and even in the classroom I mean the other day we we were supposed to work for from home work from home so all the teachers work from home yeah we had this particular problem with internet connection okay no problem Michelle yes today the internet connection is not very stable sometimes it okay sorry sometimes it is sometimes it is not all right I have already shared the QCQC so it will only cover present simple tense but it is not it is not difficult why I just give you a piece of reading text and then you are supposed to answer the questions it can be it be in the comprehension comprehension questions and also some open-ended questions in which you are free to give your opinion right okay now I'd like to do our routine that is now let me call Alicia hello Alicia hello Alicia hello good to hear your voice Alicia and then Nima hello Nima hi Nima Mahalani yo and then Ben hello Ben Benjamin Benjamin hello Ben are you with us Benjamin hello Ben whoa hello nice cozy room right and then Clara hello Clara hello mister yeah Clara and Clarence 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 hello hello wow good background and then Temira Rana Temira 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 and then Toby hello Toby hello Mr yeah Toby good and then Diva Diva yes Diva I'm here Mr yeah good to have you here and then Gabrielle hello Gabrielle hello the pilot Gabrielle and then Hannah Hannah hello Mr hello Hannah so how how are you good well how was your weekend biking okay okay now Michelle Michelle hello Michelle hello Michelle Michelle and then Wilson Wilson are you with us Wilson Wilson hello Wilson you trying to say something okay yeah seems that the audio connection is not quite good now Jimmy oh yeah yeah we're sending out Jimmy ma hello Jimmy ma hello Jimmy ma hello Mr hello Jimmy how have you been good Jimmy ma sit up and then Jennifer hello Jennifer hi Mr hi Juga hey wait a minute cable tight my leg and then Jifu hello okay yes Jifu very good good to hear you Leffy hi Mr yeah Leffy Leffy hi Matt hi Mr hello so are you okay now last two weeks perhaps you were not just so okay yeah okay yeah now Stefan let us Stefan hello wow grade 7a you are so diligent diligent students all of you are present all right class now this is what we are going to do we put an end on our discussion on bus simple and then we'll proceed continue and then finish the present future as I said beforehand that there are five tenses that we need to know I mean quite thoroughly because they are important present simple present continuous and then present perfect past simple and future and you can use them interchangeably in writing or even in in dialogues so here you are as a review on past simple we'll go very quick review here you are let me share with you this screen first simple question we have to optimize the video here yay let me see the chat chat box put it over here chat box 10 only but simple questions say start wow for sure for sure now question one you go to the cinema yesterday did you go to the cinema yesterday yes Clara wonderful you're the first to answer come on time is limited and Clarence okay can you give the link wait a minute yes I think it's better to play I I I'll share anyway here you are Clarence Clarence copy and put it over here click link sorry next here you are and then what did you see not see so what is it yes Clara wonderful yeah Clara Jim Mimer okay one more confirmation answer Clarence very good Clarence yes yes so C and then correct answer plus 100 so you got 225 points yet ready question three right it interesting did was M remember this got to be B right yes thank you Clara was with Clarence yes Clarence Clara Jim Mimer yes of course Meta Nima wow time is up click yeah was was it interesting okay right so prepare for question four right what is it time bonus and then wow you got bonus round so can you can you remember where is it okay okay bottom top middle but right button right right which one bottom right bottom right here right wow what you got 200 points so five three six question four get ready did you have make have had okay yes this one Jamie Ma Clara and then Nima home very good and then say one more yes so that's did you have fun kembali ke bentuk awalnya right after did meta yes you're quite correct right so six four six is your first score question five get ready did you go with with my friends what when who why very easy which one okay Jamie wonderful Clara yes and then okay Nima Michelle wow yeah you have all good answer who did you go with yeah but who went to supermarket yesterday but who did you go with right then seven five seven four six seven five eight is your score current score right now did you tickets online by bought 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 yes Clara wonderful meta yeah okay home Michelle Jimmy Maya yeah home Michelle wonderful great did you buy tickets online okay ticket online so the answer is a buy p-u-i so what is the final score I know not really final score whoa Clara so use your eagle eyes Karen so what do you think hey what about the others come on which one bottom or top left right or the middle come on right top right top here right top wow very good Clara you are so keen sharp eye very good accurate yes question seven did you did there any food with you yeah very good Clara yes Clara also correct Clara and Meta Jimmy Ma before that Clara Meta Jimmy Ma did you take yes did you take so question next question is who so 1170 or 84 is your score right now get ready question eight did you have nice seats yeah yes of course yes yeah yes what whoa 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 Clara yes correct Clara and Jimmy Ma is that your answer Jimmy Ma yes yes Jimmy Ma correct Nima okay wonderful Levy great so yes we did of course right so I'm waiting for your answer so that's why the time bonus is a bit limited no worry but you still have great score 1293 question nine ready share your impressions about the film so film so question word use kata kerja bantu apa yeah Meta oh are you sure Meta Jimmy Ma correct yes and wait before Jimmy Ma is Clara yeah oh Miss Levy Meta oh we did you share your impression where did you share correct answer plus 100 so buying bonus just 7 so 1,400 whoa now again sharp eyes ready click 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 which one just give me clue right which one do you think oh top left okay Clara top left this is left top left wonderful Clara yeah Clara yes 200 1,600 now so question 10 get ready did your parents want to see this film too yes or no 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 what do you think oh are you sure B correct yes Clara okay Nima yes wonderful Nima oh yeah no no did they didn't right did you go yes I did no I didn't so that is a short answer wow late so applause great yeah wonderful so stop it stop it stop it wait stop share wait just give me some time I will close it otherwise it will play again yeah sorry here you are okay yeah all right class so this is our next activity let me see my lesson plan here into a warmer reminder or just a reminder you should remember the the comic that I asked you to do yeah the comic is about what you usually do in your leisure time I think it's going to be our next project because we have no time for that one so I've already given you the example for me free time so what you usually do in your free time or your leisure time right last time if I mistaken told us about the cookies cookies that is right Matt cookie that you made wow no if I'm mistaken we ask you to bring it in I'm sorry we're still online we can't enjoy that one okay now present future let's see present future so everyone would you focus on actually we have already started yeah we have already started on page 13 so not only to Clara let me type for everyone that is module so module page 13 that is about future simple so that is one of the five major dances that we need to know the future symbol of course a simple future is used to talk about things which have not happened yet it refers to an action yeah that will begin in the future last time I asked you to underline in the future so the simplest one if you use the model of the will will for future that is future with prediction you say remember what we learn in grade six primary school right so we use predict to predict a future so it will rain tomorrow technology will be so advanced for example will in the future so robot will take over our world and lesson job the job for example that is prediction I think it is happening right now even when you do the application or software or program now we know the artificial intelligence oh wonderful now number two to express a spontaneous decision for example I'll carry the bag for you yes let's see for example Levy is carrying heavy bags or maybe two bags and he looks tired oh I'll have you I'll carry the bag for you so that is spontaneous decision and then number three the negative form is to express unwillingness just like the baby won't eat will not eat and then shall is used to make a suggestion suggestion or offer or you need to ask for advice shall we go to cinema tonight shall we go to shall we go to Miss Tiani's house tonight this evening all right shall I open the window oh it's already open and what shall I tell the boss about this money oh I lost the money so what shall I tell the boss my bad so give an invitation is the fifth use will you come to my party ah so for example now Hannah is celebrating her birthday and will you come to my party sure we come I like cookies cakes but I don't like kick so kick kicks and what is the difference between kick and cake when somebody kick you and use his foot to kick the ball not kick somebody right now let's go on to page 14 14 I think that is the summary letters to everyone let's go to page 14 and then we'll see the table not major but tabel so there are at least four ways to express actions in the future number one you can use will normally we only know will I'll give the presentation the slide for will can I oh yes Ben it's okay take your time then future prediction will for future prediction rapid technology will make tremendous changes in our life yes tremendous changes so advanced according to Notre Dames human will live over 200 years will it happen that is prediction future forecast and sometimes you can also use will to express your opinion I think our next exam I think our PTS will be very easy yes I think so so will be easy it will not be difficult answer five questions and then number two there's another way the second way to express action or events in the future is be going to you can use be going to be can be am is or are it depends on the subject I am going to I am going to visit he is going to she and we are going to do something for example we have decided that we are going to eat out so you want to express to show your plans to tell others about your intention we have decided so the decision has already made been made right or number two it is also a prediction but usually it is accompanied with evidence you know evidence covered with evidence I've studied hard for this exam because I have studied hard I think I'm going to pass yes that is the diction with evidence wow it's cloudy it is dark it is going to rain for example it is going to rain what is the evidence you know you can give the evidences and then number three that is a bit unique that you can also use present continuous to show future arrangement or confirm plan something which is arranged which is confirmed what I'm not going to promote any restaurants but this is just an example for example tomorrow we are eating tomorrow we are eating now we are not yet eating we are not eating we are studying English now but tomorrow we are eating at Balinik why because my brother already booked last week so the restaurant is very busy many people come and eat there and then we need to make a kind of reservation for example yeah so we use present continuous for future arrangement something that is confirmed right and then the last number four present simple present simple can also be used to state something that will happen in the future especially for the time table my class starts at 8 tomorrow still tomorrow but because it is scheduled it is a time level the time is set and then you will say my class starts present symbol with s as usual normally we use present symbol to show or to talk about the general through habitual action that's something that you usually do right or maybe after time expression as soon as I get home I will wash the dishes but I haven't come home I haven't cut home as soon as I get home so there are three there are four construction of forms in which you can use to indicate to refer to the future yeah then let me see our what is it okay let's go to the the PowerPoint slides no worry the PowerPoint the slides have already been uploaded in your LMS so we will just discuss it click here you are I'd like to share with you this one click okay I'll put it over here yep so this is will for future prediction of course the objective or the purpose is you will be able to apply will and for one infinitive in sentences to refer to the future and you can also make future prediction with will and further we will discuss maybe later the degrees of certainty will may good might when you are sure you will say will and you are not yet sure you can say could might or may so I think we have we discussed it when we were in grade six right so let's this one so first of all let me stop okay all right class I think you have already finished it then we can check it let me get feedback from you let me check Alicia 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 hello Alicia Alicia are you still with us Alicia Alicia where are you now Toby Toby hi Toby hello Toby hello Toby kemana nih Toby oh iya Toby sudah selesai sepuluh nomor itu suaranya kresak kresak okay and i want more confirmation from Gabrielle 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 hello Gabrielle hi Gabrielle hello kemana Gabrielle Nima oh belum selesai Gabrielle Nima Nima have you finished Nima not yet not yet okay so okay let's say another two minutes now okay Clara you can take your time so number one number one oh what time is it now how how many 80 so let us try two numbers then i'll give you more chance so number two number two let's say Hana can you read number number one okay yeah take your time declarance my stomach my stomach hurt yeah okay no worries number one number one hana 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 oh i'm just trying and what about i think ben ben hello ben ben are you ready are you ready what do you think number one ben you look tired and then i'm following your best yeah so i think this is i think this is a kind of spontaneous decision right ben for example something that you are not planned before something that you not confirm or arranged so it is just like a spontaneous decision whenever you see your friend is tired oh it seems that he is busy carrying some bag something like that yeah some bag then whoa i want to help so i will carry one of your bags you know it looks happy happy yeah so so what do you think what do you think number one yes you look tired i will carry the bags for you yes that's it yeah so that's it you look tired i will carry the bags for you so for example i will cook the dinner tonight yeah so you are so busy for example a you're busy you're finishing the right thing or something so maybe your sister or your some other person in you i'll prepare the dinner for you yeah okay so let's write number two and then we'll close it wait a minute nine minutes so number two what do you think number two number two ben so my suit right my suit at number two so let us say hello jem my sorry diva diva sorry diva i can't see diva diva is raising hand diva would you please read sorry read number two number two number two right mister yes number two i buy some novels at the new bookstore this evening can i answer oh yeah yes you can answer you can answer that number two i'm going to buy some novels at the new bookstore this evening wonderful that's true yeah so i'm going to buy some novels at the new bookstore this evening so you plan you are planning to go to the new bookstore and i'm going you are going to buy some novels at the new book this evening all right class i think because some of you may not have finished it and i'll give a chance for you finish it and make sure that activity activity one is ready next week and then we will check and i will get your nilai ps so let us make a conclusion but i'll put it in the form of the quiz let me see in how much time do we still have made eight minutes i think eight minutes is enough so let me share this one share share here you are click this one there is the chat box chat box chat box over here right so future tensors is it too small okay yeah make it bigger but what about this one just mention the color the color of the box put it here and oh sorry put it so this is let's see number one for example a time timetable timetable event sudah terjadwal is it remember the the discussion the previous one the previous discussion if there is a timetable journey yes whoa the green one thank you clara wonderful yes so put it like this the match starts at 7 30 so this is timetable event so put it over here like this one okay and what about prediction in general prediction in general of course blue yeah blue diva wow that's true you mean the blue the light blue or this blue it's blue right the light blue the light blue thank you diva so a prediction in general i will put it up here click yeah so we will come on a holiday to the moon one day whoa do you wish to travel to the moon a prediction made on present evidence present evidence so just like what we discussed which one the orange meta clara orange oh no is this orange orange put it orange put it i'm going to fail the exam oh maybe you did not study well so okay gabriel you can take your time so you feel that you are going to fail in the exam so that's why you need to study hard right a decision made at the time of speaking so spontaneous spontaneous so what do you think what do you think the dark blue one the dark blue one are you sure mad are you sure clara i will see you okay that is the decision made at the time of speaking spontaneous i will see you at seven suddenly your friend called you called you oh i'm at the cafeteria or somewhere i'll see you okay and then it is a definite definite arrangement diva what do you think diva a definite arrangement for the future red mister the red which one the red this red one you mean this one yes right yeah your mother and i yes i'm not going to spot you forever wow it sounds angry or not really angry maybe you just to teach to train the child right and then plan plan intention already plan decision already made yeah we are meeting at 7 15 okay let's check submit answer oh yeah that's wrong what's wrong with this okay we'll check it later check it later uh yeah i'll share you the link wait wait a minute stop share so now share you the link you can you can try it at home first yeah let me share clarence we like this one wait oh no click it here and then copy and then share share with you to everyone in the meeting so you can you can do that at home okay all right so that's what day I guess time is up right yeah just three minutes I think we'd better end the meeting right so I thank you very much for your participation you have been very active good class I like to teach 7 8 okay now before I say goodbye let me see your reaction goodbye everyone have a nice day bye bye now let's jam my more Mita Levi Divania Clara Gabriel thank you I'm off now 43 43 detik kita akan jumlahkan disini perhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik karena disini akan ada sedikit perubahan 3 3 ditambah 3 tambah 2 itu adalah 5 5 ditambah 4 itu 9 ini adalah detiknya lanjut 4 ditambah 5 ini adalah sebentar 9 3 ditambah 2 ini 5 ini menitnya sekarang 7 ditambah 2 dapatnya 9 3 ditambah 3 dapatnya 6 derajat lihat disini detiknya yang paling belakang ini lebih dari 60 maka Miss Devi harus kurangi dia 60 Miss Devi kurangi dapatnya 5 ini dapatnya 4 45 detik 60 ini Miss Devi pindahkan ke menit jadinya ditambah berapa 1 Miss 1 kita jamblahkan jadinya berapa 60 menit setelah itu ini 69 derajat pertanyaan Miss Devi ada yang perlu diubah lagi pertanyaan Miss Devi ada yang perlu diubah lagi ada yang mana yang menit kok menitnya dirubah kenapa padahal sudah 60 Miss kan sudah 60 kan tidak lebih dari 60 kenapa harus diubah ayo perlu diubah atau enggak karena 60 Miss 60 60 60 menit 1 derajat 60 menit berarti kenapa kalau 60 kan emang harus diubah Miss sebentar kecil banget suaranya gimana katanya Miss kalau 60 emang harus diubah Miss kenapa kan kenapa kenapa harus diubah kenapa nah udah 60 Miss karena udah 60 oke perhatikan pernah enggak kalian lihat di jam kalian itu kayak gini 17 60 pernah enggak atau jam berapa sekarang enggak pernah kalau enggak oke jam 13 60 atau di jam Miss Devi aja mungkin yang kelihatan seperti ini ada enggak enggak di jam kalian kayak gini enggak miss ah masa coba dicet jam tangannya coba dicet jam ini sekarang di jam di layarnya Miss Devi jam 11.55 coba tunggu 4 menit lagi jam 11.59 habis jam 11.59 jam berapa 12 kenapa enggak 11.60 karena kan enggak bisa misalnya 60 itu berarti tambah jadi 12 karena tadi temennya sudah jawab ya Miss Devi pengen juban yang lebih pasti jadi jangan ragu ya 60 menit itu berapa jam 1 jam tempatnya jam itu ada di sini sehingga langsung dia 12 0 0 makanya dia harus diubah yang tadi diklarasi bilang harus diubah Miss yang 60 kenapa harus diubah karena ini sudah masuk satuan derajat Miss derajat derajat 1 derajat 60 menit ini sudah punya derajat jadi kita ubah kita kurangin 60 60 nya kita bawa ke sini tinggal di sini kita kurangi ini 4 5 nya tetap 60 nya jadi 0 0 menit ini jadi jadi berapa 70 derajat atau 70 derajat 45 sampai di sini ada apa pertanyaan 0 nya gak usah ditulis ada pertanyaan halo ada orangnya iya Gabriel gimana itu yang 95 nya itu ditulis sama 60 terus jadinya 45 terus 60 itu sama dengan 1 menit jadi habis itu ditambah Miss ditambah lagi enggak kan dia ngoper ini kan 60 ngoper ke sini dioper ini hitungannya ngoper dia kayak gini misalnya misalnya gini di kelas 7A ada 18 siswa di kelas 7B ada 17 siswa di kelas 7C ada 10 siswa ketentuannya ketentuannya ya total semuanya itu kan ada 18 sorry ini 18 ketentuannya itu adalah setiap kelas harus hanya terisi 15 siswa harus enggak boleh lebih dari 15 siswa kalau kurang enggak apa-apa tapi enggak boleh lebih dari 15 siswa ini ketentuannya ya sekarang msi tanya 18 ditambah 17 dapat berapa dapat berapa 18 tambah 17 35 tambah 10 45 45 total ketiga kelas ini adalah 45 45 siswa tapi ketentuannya dia tidak tidak apa ya tidak sesuai dengan ketentuannya yaitu 15 siswa jadinya yang 7A harus dipindah berapa siswa 3 7B 2 jadi kelas yang baru nanti adalah 15 15 15 apakah mengurangi enggak kalau semuanya tetap 45 makanya disini kalau Miss Devi enggak kalau Miss Devi kurangi adalah beda jadi 69 derajat 60 menit 45 detik itu sama saja dengan 69 derajat 59 menit 95 detik hanya ada pengoperan dari detik ke menit tapi aturannya adalah 60 menit 60 detik baru bisa dijadikan menit di satu sini sampai sini ada pertanyaan tidak Miss coba kita sekali lagi ya Miss Devi punya 30 derajat 45 menit 45 detik lalu yang kedua Miss Devi punya 20 derajat 40 menit dan 40 detik berapa totalannya ayo dicoba 85 menit coba di chat Miss Devi cukup angka satu spasi satu spasi ini spasiin Diva bolehkah manit itu sampai lebih dari 60 bolehkah detik itu lebih dari 60 jadi harus diapalkan ya oke sudah deklarans pelan-pelan saja oke sudah deklarans sudah ada meta sudah ada Diva oke Diva sudah ngirim yang kedua kali Diva dicek lagi ini ada tiga orang pengirim ya tiga-tiganya berbeda siapa yang benar siapa yang salah ya tiga pengirim tiga-tiganya berbeda sudah saya ganti oke Bibi baru lihat nih sudah ada meta ada Clarence ada Diva ada Clara yang lainnya mana oke ada Levi temira 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 sedikit berbeda nih jawabannya dengan teman-teman yang lain tengahnya tengahnya kok tengahnya bisa muncul angka segitu ayo yang lain 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 susah atau gimana bingung bingung mes orang setahun 60-60 tata gimana susah mes orang setahunnya saya 60-60 enggak susah-susah banget lah kan dikurangi 60 aja sekali kan nguranginnya nanti ada yang sampai dua kali oke ada Gabriel mantap Gabriel setelah kamu dihujani bom atom gitu ya salah meteor ya tapi bukan meteor garden langsung jadi celing gitu ya Tobi gimana Bi Tobi menghilang Tobi Tobi suaranya Miss Devi kedengeran enggak oke Tua Mira betul Diva di cek lagi oke sudah ada band oke tip Diva di cek lagi belakangnya udah bener paling belakang bener tengahnya sama depannya mungkin masih salah sudah ya Miss biasanya Clarence gimana kemarin kelimpi adanya kok geleng-geleng apa arti geleng-geleng Miss Devi enggak ngerti geleng-geleng itu iya maksudnya atau gimana ada Miss ya oke enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa cuma saya minum parame aja Miss gitu ya cuma saya minum panadol tiba-tiba gitu boleh minum enggak Miss kenapa boleh minum enggak Miss minum boleh makan yang enggak boleh karena kalau makan harus sama Miss Devi jadi harus ajak Miss Devi ya mungkin kalau orang tahun karena kalau kalian makan kan kalian enak ya Miss Devi lapar gitu ya kalau kalian minum kan kita sama-sama minum air putih jadi saya minumnya esteh Miss oh esteh biasa enggak Miss esteh Indonesia Miss gitu ya mungkin pas selang tahun aja traktir jadi digojekin gitu ya kesini entar oke Jemima sudah oke Diva akhirnya gitu ya setelah perjuangan panjang Lupa lupa Miss yang teliti gimana Diva lupa Miss yaudah dinikmati saja ya baru beberapa menit sudah lupa gimana ini apalagi besok dapat matematika bisa lupa semuanya ini oke Miss Devi bahas ya perhatikan baik-baik semuanya ya oke Jennifer perhatikan baik-baik ini penjumlahannya biasa ya 5 ditambah 0 dapatnya 5 4 ditambah 4 dapatnya 8 ini kasih tandanya ya ini 5 ini 8 kasih tandanya ini dapatnya 50 kasih tandanya ya nah Miss ini lebih dari 60 yaudah kurangin aja ini saya kurangin 60 pokoknya setiap ada 60 berarti ditambah 1 depannya itu simpelnya disini 60 oh pasti disini nambah 1 karena gantiin 60 ini tapi ini dikurangi setiap ada 60 dikurangi ke bawah dikurangi ke samping ditambah ya ini dapatnya 5 ini dapatnya 2 ini ditambah dapatnya berapa ini 6 ini 8 ini 50 nya tetap gak ada penambahan disini ini 50 oke nah sekarang lihat oh ini sudah oke nih Miss ini sudah oke ini belum oke Miss kalau gitu kamu kurangin dengan 60 ada pengurangan 60 berarti disini pasti ada penambahan sebanyak 1 oke tinggal kamu kurangin yang ini ini 6 ini 2 lalu disini tinggal kamu tambah ini 51 setiap ada angka 1 kamu tambahin setiap ada angka 60 kamu kurangin sampai sini ada pertanyaan tidak Miss berarti jawabannya 51 derajat 26 menit 25 detik sudah oke 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 Miss Miss Devi mau cek sekarang Miss Devi tadi panggil-panggil nih Alessia kamu oke Miss Devi gak mau kehilangan satu anaknya Miss Devi ya ini Miss Devi harus ngecek pastikan nih Alessia kamu oke Alessia panggilan pertama panggilan kedua Alessia oke Jifu Alessia kamu sudah jawab Miss Devi di chat Miss Devi nanya kamu sudah paham sudah Miss oke thank you responnya nak Wilson paham paham Miss oke Steven paham paham Miss paham Tobi paham ya Miss oke Jifu ke WC oke lah ya oke kalau gitu kalau Miss Devi latihan hanya dua soal saja bisa bisa soalnya soalnya di mana soalnya di sini nanti Miss Devi akan kasih soalnya setelah itu Miss Devi akan jawab nanti Miss Devi akan bertanya sama kalian salahnya berapa tapi dengan catatan setelah kalian menjawab tulis jawabannya di chat jadi Miss Devi bisa mengkonfirmasi kalian jujur atau tidak gitu ya tapi Miss Devi percaya kok anak-anak kelas 7A itu pasti jujur yang gak jujur tuh yang di sana yang di luar gitu ya ya oke so tulis jawabannya di chat biar Miss Devi tahu ya siapkan kertasnya hanya dua soal saja ini 40 derajat ya bentar jawabannya kayak tadi itu aja ya iya jawabannya kayak tadi aja yang dikirim di chat wah kalau salah satu didapat 50 berarti Miss Devi berbaik hati kok nanti Miss Devi informasikan yuk silahkan yuk silahkan selamat menikmati 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 Oke, yang sudah ngirim lengkap itu Clarence, Meta, Diva masih nomor satu, dikirim di chat ya. Benarkah, Mis? Benar enggak ya? Mis, yang nomor dua itu semua empat satu ya di bawah ya? Iya, betul sekali. Oke. Oke, ada Clara, Michelle masih nomor satu, ada Levy. Ada Stefan. Oke, Diva sudah lengkap. Ada Hana. Ada Gabriel. Oke, Michelle sudah lengkap. Oke, Mima nomor satu. Ben sudah lengkap. Oke, Mima sudah lengkap. Yang belum, Alessia, Nima, Temira, Tobi, Wilson. Mis, Nima kan hari ini izin. Oh, Nima izin ya? Oke, sorry, sorry, Miss Devi tidak dapat informasi soalnya. Oke, thank you ya, nak. Alessia, Temira, Tobi, Wilson, Jennifer, dan Jevo. Oke, mis, Nima izin cek ya, nak. Oke, sip, Temira sudah. Berarti sisa Alessia, Tobi, Wilson, Jennifer, dan Jevo. Alessia, Sudah sampai nomor berapa, nak? Alessia? Alessia, kamu mendengar suara Miss Devi? Oke. Alessia, sudah sampai nomor berapa, Tobi? Oke, ada Jennifer. Oke, Alessia, Miss Devi, tunggu. Oke, Tobi. Jevo? Ya, Miss? Sudah? Masih ngitung, Miss, di nomor dua. Oke, Jevo. Oke, Meta. Oke, Meta. Oke, Meta. Karena kan jean ze jean. Hadi, putaki carnet. Oke,ız sef. Oke,点k. Oke, comごäd Lindsey. Terima kasih. 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 di Batting Room. Levi? Benar semua, Miss. Meta? Benar semua, Miss. Stefan? Benar semua, Miss. Oke. Miss David tidak memberikan nilai seratus dan lima puluh. Miss David karena sudah melihat jawaban kalian, hanya beda-beda sedikit, hanya keselimpat-keselimpat sedikit. So, Miss David berikan kalian dengan salah satu, salah satu Miss David berikan nilai 85, salah keduanya Miss David berikan 75. Kenapa Miss tidak langsung nolkan? Karena salahnya di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini, tapi benar di sini. Miss David menghargai kalian sudah mengerjakan. Yang pasti kalau salahnya nol, otomatis nilainya 100. Paham ya anak-anak? Ini adalah nilai transparansi yang Miss David berikan. Oke? Oke? Oke. Jadi kalian sudah bisa tahu berapa nilai kalian ya. Oke. Sampai di sini, Miss David menerangkan nanti di hari besok, di hari Kamis ya. Kita akan latihan, setelah itu hari Senin, Miss David akan lanjutkan materi dan kita akan bermain teka-teki silang. Tentang garis dan sudut. Nanti Miss Devi akan kirim linknya, kalian akan menjawab sendiri. Oke. Miss Devi mau informasikan, selamat mencinta,